Intro Hai 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 Sobat Lenca Bertemu lagi dengan kita di Lendengan Youtube Channel Channel yang membahas tentang traveling Review-review hotel, villa, tempat wisata Dan juga wisata kuliner Yang lagi hits, hype dan viral ya Ikutin terus perjalanan kita Melalui Facebook, Youtube, Instagram Dan juga TikTok Biar gak ketinggalan info-info seru Seputar traveling Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya Untuk menekan tombol subscribe Sebagai bentuk dukungan di channel ini Jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya Terima kasih banyak yang sudah subscribe Nah Sobat Lenca, kali ini kita akan mengeksplor Salah satu restoran yang ada di daerah Karawang Kita akan makan di Novotel Hotel dan Resto Gimana keseruan kita? Ikutin terus ya sampai akhir video ini Novotel Hotel sendiri beralamatkan Di Jalan Interchange, Marga Kaya Kecamatan Teluk Jambai Barat, Karawang Novotel Karawang merupakan hotel berbintang 3 Yang terletak di lokasi yang strategis banget Yaitu dekat dengan gerbang tol Karawang Barat Kawasan industri Karawang Dan hanya berjarak sekitar 5 km Dengan pusat kota Karawang Buat kalian yang keluar tol Karawang Barat Sudah dekat banget ya Sobat Lenca Nah Sobat Lenca, hotel ini menyediakan kurang lebih 172 kamar loh Novotel juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya Untuk kenyamanan tamu hotel Seperti transfer shuttle ke bandara Meja penyewaan mobil Dan kali ini kita akan mereview tentang restoran Novotelnya Nah Sobat Lenca, kita sudah booking online untuk restonya So pada saat datang kita sudah langsung disambut oleh karyawan restonya Dan mereka menunjukkan meja yang sudah kita booking Setelah itu kita bisa pilih juga nih Untuk bookingnya di area indoor maupun area outdoornya Di sini sama-sama cozy ya tempatnya Mau indoor maupun outdoor Nah untuk restonya sendiri jenis makanannya itu ada Asian food, Chinese food dan Arabian food Nanti kita lihat langsung ya Di sini kita sudah lihat ada corner kebab tersendiri Di ujung bawah kita bisa pesan kebabnya terlebih dahulu Jadi nanti kita ambil kalau ini sudah matang ya Dan di sini tuh konsepnya all you can eat Kalian bisa ambil sepuasnya untuk main course-nya, dessert maupun nepotation-nya Akan tetapi ingat ya diambilnya seperlunya aja Jadi biar nggak ada makanan sisa atau makanan terbuang Nah Sobat Lenca di sudut lain tuh ada main course-nya Tapi main course-nya belum lengkap So kita akan lanjut ke sudut berikutnya Di sini ada martabak telur Wah di sini banyak banget ya mereka bikinnya Karena memang all you can eat So kita bisa lihat proses untuk pembuatan martabak telur Dan juga untuk roti canainya ya Novotel Karawang Hotel sendiri itu merupakan hotel Dengan konsep hotel bergaya kosmopolitan dan modern So Novotel Karawang menyasar para tamu dari kalangan pebisnis Ataupun dari keluarga Letak Novotel Karawang tidak sampai 5 menit loh Dari exit pintu gerbang tol Karawang Barat Di kilometer 47 tepatnya tol Cikampek, Jakarta-Bandung Begitu exit di gerbang dan menuju ke arah pusat kota Karawang Kalian akan menemui bundaran interchange Karawang Nah tepat di sisi kiri bundaran inilah Novotel Karawang berada Gedungnya sangat mudah dikenali ya Sobat Lenca Nyaris berbentuk kotak dengan kombinasi warna coklat bergaris aksen biru Begitu masuk ke area depan hotel Kalian langsung berhadapan dengan pintu depan lobby hotel Memang area lahan depan Novotel Karawang ini tidaklah luas Tapi tetep ya hotelnya tuh keren banget Nah Sobat Lenca ini saya midoin roti canai dan juga martabaknya tuh wangi banget ya Jadi saya makin ngiler dan pengen buru-buru makan sih sebenernya Cuman kami memutuskan untuk berkeliling-keliling dahulu area hotelnya Baru nanti kita makan Sobat Lenca Nah Sobat Lenca sambil menunggu semua makanan neridi Kita akan coba mengelilingi hotelnya mulai dari lobby hotel Sesampainya di area lobby Honofotel Karawang Kami mendapati ruangan yang melebar dengan gaya stylist modern Selain itu desain interior kosmopolitan begitu terkam Dan di beberapa bagian juga tampak begitu stylist Sudut stylist yang paling kami suka tentulah tangga melingkar ini Yang ada di salah satu sudut ruangan lobbynya Nah Sobat Lenca disini liftnya itu ternyata ada dua lift Yang disediakan disini juga berfungsi sebagai lift menuju ke kamar hotel Tapi tentunya ada tap card untuk keamanan dan privasi tamu hotel sendiri Jadi tamu yang gak punya cake card room gak bisa naik sampai ke lantai kamar hotel So karena kita disini hanya mereview restonya aja Kita bisa melihat kolam renangnya Nah Sobat Lenca disore hari ini kami coba eksplor fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Novotel Hotel Salah satunya adalah swimming pool dan gourmet bar nya Di lantai 1 Novotel Karawang terdapat fasilitas swimming pool dengan konsep semi rooftop Kalian bisa lihat sendiri ya Swimming pool nya sendiri tidak terlalu luas tapi cukup asik untuk berenang sambil menikmati landscape persawahan dan juga gedung-gedung yang diseputaran bundaran interchange Tipe pool nya hanya untuk dewasa Jadi buat anak-anak yang di bawah umur harus membawa pelampung dan sebaiknya kalian menjaga mereka selama aktivitas berenang ya Di sepanjang sisi pool nya disediakan banyak kursi baring santai Handuk renang juga disediakan pada raknya Buat teman-teman yang renang sambil menikmati makanan dan minuman bisa sambil memesan di gourmet bar nya Bar ini buka selama periode lunch dan dinner aja ya Dan disamping swimming pool nya persis itu ada ruangan gym nya So buat kalian yang mau nge-gym juga bisa langsung ya disebelahnya Gourmet bar menyediakan beberapa meja makan yang cocok untuk menikmati sore atau malam hari di pool Atau bisa dipakai pertemuan dengan kolega Variasi hiburan lainnya adalah dart game yang berbayar ada di sampingnya ya Nah Sobat Lenca setelah berkeling-keliling kita kembali lagi ke nuans restoran nya Dimana begitu masuk di sebelah kiri depan itu terdapat bar yang menyediakan berbagai macam minuman dingin dan hangat Sementara di sebelah kanan berjajar meja dan sofa panjang dimana dindingnya Dia sih ornamen-ornamen artsy dan stylish kalau digambarkan dengan kata-kata Dan di bagian ruang penyajian utamanya kesan modern minimalis lebih berasa ya Ditambah sisi dinding yang berhadapan keluar dipasang jendela kaca sehingga view nya sungguh asri dan hijau Full landscape sawah Disini banyak banget makanannya Sobat Lenca Lengkap banget dari mulai dessert main course dan juga appetizer nya itu lengkap kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing Menu yang disajikan nuans restoran sangat beragam Di meja hidangannya yang ada di tengah resto itu disediakan berbagai macam bread cake maupun pastry Buat yang gak suka makanan western di nuans resto juga disediakan menu Indonesia asli dan bubur ayam juga loh Di sisi deket kaca menu-menu fresh tersaji dari mulai fruit salad hingga beragam jus Disampingnya juga disediakan jajanan pasar dan banyak banget jenisnya Salah satunya sih ada colenak, kue lapis, pandan, haun kue dan yang agak modern adalah sus isifla Gak ketinggalan minuman tradisional asli Indonesia Ya betul sekali jamu Untuk menu peras mana nasi disajikan dengan ragam lauk Indonesia dan Chinese food Sementara untuk stall food nya juga disediakan noodle station Yang bisa kita pilih mau menggunakan mie, bihun atau soun Kuahnya juga ada 3 macam pilihan ada laksa, chicken soup dan juga ada tom yum Nah disini kami memang memesan untuk yang noodle itu memang the best ya Untuk main course nya sendiri disini tuh lengkap ya sobat lenca Kalian bisa pilih dan ambil sesuka hati kalian masing-masing Kan tetapi inget ya ngambilnya jangan terlalu banyak Biar bisa habis dan tidak buang sia-sia kalau ngambilnya terlalu banyak Nah sobat lenca kita akan pilih tempat duduknya di outdoor ya Kenapa? Selain dipasang meja dan kursi yang banyak Outdoor juga bisa sambil menghirup udara segar yang ada di kerawang Oh iya sampai lupa sobat lenca di Restone One sendiri itu disediakan fasilitas live music performance So buat kalian yang sambil makan bisa dengerin musik itu pokoknya suasananya bikin tambah syahdu gak sih? Nah sobat lenca karena saya masih mengincar beberapa makanan favorit saya lainnya So saya memutuskan untuk berkeliling kembali sebelum kami mulai makan Disini ada banyak gorengan dan juga minuman berjenis macam-macam ada kopi, teh dan juga ada jus Kalian juga masih bisa memilih-milih dessert untuk selesai makan nanti So setelah kalian ambil semuanya baru deh kalian bisa menikmati makanan di Nuance Resto Nah sobat lenca kita mau menikmati makanan yang sudah kita hunting-hunting tadi Mari makan sobat lenca, makan semuanya Novo Hotel Karawang adalah pilihan tepat untuk menginap selama di Karawang Selain terhitung masih baru, rasa-rasanya juga lengkap ya sobat lenca Kamar di Novo Hotel Karawang pun nyaman untuk diinapi oleh keluarga dan juga kalian yang berpergian sendirian atau berdua Yang berkesan lainnya adalah suasana hotel di kamar Novo Hotel Karawang yang modern dan stylish Gak yang gak kalah adalah restonya Nuance Resto yang memang cozy banget yang sudah kita review tadi ya Dan untuk harganya jatohnya di sekitaran 150 ribuan ya per orang sobat lenca Oke sobat lenca sampai juga kita di penghujung Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah Yang masih bingung mau kemana weekend ini, mau menghabiskan waktu bersama keluarga Kalian nonton dulu Lendangan Channel, disitu banyak banget loh List-list tempat liburan, tempat wisata ataupun juga list hotel dan villa Kalian bisa klik di list Lendangan Channel Kota mana yang kalian akan tuju, setelah itu kalian klik deh di listnya Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi berpergian untuk liburan Nah kalau kalian ada ide atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif atau wajib kita datengin Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya Sampai bertemu lagi sobat lenca di video-video kita berikutnya So pasti akan lebih hits hype dan viral lagi ya See you on my next video sobat lenca Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax